Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional HPN Tahun 2018, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar kegiatan bakti sosial. Bakti sosial ini dilakukan di Rumah Singgah Dosa Raso pada Kamis 22 Februari 2018. Dalam kesempatan ini, selain meninjau kamar yang dihuni para penderita gangguan jiwa dan orang terlantar, para wartawan Kebumen juga berkesempatan memberikan bantuan paket sembako dan peralatan mandi yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua PBI Kebumen Komperwardopo kepada Kepala Rinsos PPKB Kebumen, Dr. H. Adwi Budi Satrio Emkes. Hadir pula Kabak Kuma Setda Kabupaten Kebumen Sukamto bersama rombongan serta sejumlah awak media baik media cetak, elektronik maupun online. Ketua PBI Kebumen Komperwardopo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai wujud dukungan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penanganan orang dengan permasalahan psikotik. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian PWI serta berbagai pihak donatur di Kebumen, bantuan sembako selain di rumah singgah dosa raso juga diserahkan ke panti asuhan di desa Karangsari dan Pejagoan. Kami sebagai bentuk kepedulian dari PES Nasional 2018 ini memberikan sumbangan yang kami impun dari berbagai pihak ada mulai dari sembako, alat mandi, beras, dan pakaian seadanya mudah-mudahan ini bisa ikut menopang upaya Pemkap maupun upaya dinas terkait dalam memulihkan para penyandang gangguan jiwa di Kabupaten Kebumen. Kepala Dinsos PPKB Kebumen, Dr. Haadwi Budi Satrio Mkes menyampaikan bahwa bantuan maupun saran yang membangun bagi pihaknya sangatlah diputuhkan. Ada puluhan orang yang berada di rumah singgah ini. Di rumah singgah ini mereka diberikan pembelajaran untuk merawat diri sekaligus bekal pembinaan mental melalui sholat berjamaah maupun pengajian. Pembinaannya mungkin disini seperti apa Pak? Iya, kami mulai latih disiplin pribadi misalnya kebersihan, mandi, MCK, mandi cuci dan kemudian sikat gigi itu sudah kami latih semua sehingga mereka sudah mandiri dalam higiene sanitasi pribadi kemudian yang kedua mereka kita latih keterampilan-keterampilan bersosialisasi ada kegiatan kemasyarakat, ada kegiatan jalan di masyarakat dan sebagainya kemudian kami latih keterampilan-keterampilan yang sebatnya motoris mulai dari membuat bunga, membuat kristik dan sebagainya terus kemudian tidak lupa juga pembinaan mental Kedepannya rumah singgah dosa rasul semakin baik dan berkembang serta RSUD Dr. Sudirman Kebumen memiliki fasilitas penanganan untuk orang dengan gangguan jiwa yang lebih mendukung Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan